Dan Alhamdulillah, pesawat TNI Angkatan Udara sudah tiba kembali di Bandara Halim Perdana Kusuma pada pagi hari ini, 21 Agustus 2021. Seluruh warga negara Indonesia berjumlah 26 orang yang kita evakuasi, semua dalam kondisi baik. Satu catatan, satu diplomat dalam kondisi kurang sehat, non-COVID, dan akan segera dilakukan perawatan. Halo Brent, kembali lagi di Amanda Channel. Tidak percaya jaminan dari Taliban, akhirnya Indonesia turut mengevakuasi warganya yang bekerja di KBRI Kabul Brent. Padahal usut punya usut, sebelumnya sudah ada jaminan dari Taliban bahwasannya warga Indonesia terkhusus yang ada di Kabul akan dijamin keamanannya. Tetapi Indonesia mengirim TNI Angkatan Udara untuk mengevakuasi 31 kurang lebih warga Indonesia yang ada di Afganistan Brent. Nah usut punya usut, Kadis Pen AU, Marsma TNI, Indan Gilangbul, Diansyah, menyebut pesawat TNI Angkatan Udara yang berhasil mengevakuasi 26 WNI dari Kabul, akan tiba di Indonesia pada hari ini, tepatnya. Jadi seperti itu, mengevakuasi, jadi Indonesia turut mengevakuasi warga negara Afganistan yang bekerja di Ketahan Besar Indonesia KBRI Kabul. Para warga Afganistan itu bekerja sebagai staff lokal. Menteri Luar Negeri Indonesia, Ibu Ritno Marsuti, mengatakan bahwa total ada 31 orang yang dievakuasi dengan menggunakan pesawat milik TNI Angkatan Udara tersebut, dimana 26 diantaranya adalah warga negara Indonesia, Brent. Jadi pemerintah kita tidak percaya, alias tidak kondusif lah intinya di Kabul itu tidak kondisi, bisa berbahaya ataupun mengancam, gimana ya Brent, mengancam staff-staff kita. Mending dievakuasi daripada kita percaya sama pemberontak itu sama saja, nanggunu diri seperti itu. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan adu baca di kolom komentar. Ibu Ritno Marsuti dalam akun Twitternya, mengatakan bahwa alhamdulillah pemerintah Indonesia telah berhasil mengevakuasi WNI dari Kabul, Afghanistan dengan pesawat TNI Angkatan Udara. Pesawat saat ini sudah berada di Islamat untuk melanjutkan penerbangan ke Indonesia. Sepertitulah bunyi pernyataan dari akun Twitter Ibu Ritno Marsuti. Tem evakuasi membawa 26 WNI termasuk staff KBRI, 5 warga negara Filipina dan 2 warga Afganistan, suami dari WNI dan staff lokal KBRI. Sambungnya, seperti dikutip dari kantor berita Shindo pada hari Jumat kemarin Brent. Nah, usut punya usut. Pesawat milik TNI Angkatan Udara tersebut dijadwalkan akan tiba di tanah air hari ini, tanggal 21 dini hari mendatang. Indonesia menjadi negara terbaru yang melakukan evakuasi warganya dari negara Afganistan yang bekerja untuk mereka. Sebelumnya, sejumlah negara Eropa dan Amerika Serikat juga melakukan hal yang sama. Jadi, ini usut punya usut. Akhirnya, pemerintah kita mengikuti jejak-jejak negara Eropa, Brent. Lebih baik menarik pasukan dari Kabul daripada beresiko. Nah, Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa turut membawa keluar warga Afganistan yang bekerja atau pernah bekerja sebagai penerjemah. Mereka di negara tersebut, usut punya usut. Selain itu, mereka juga mengevakuasi warga Afganistan yang bekerja atau pernah bekerja di badan organisasi atau media yang berbasis Eropa dan Amerika Serikat. Brent. Nah, Brent itu tadi pembahasan admin seputar. Akhirnya, Indonesia sudah ikut mengevakuasi warganya dari Afganistan, dari KBRI Kabul. Meskipun ada jaminan keamanan dari para pemberontak Taliban. Jadi, tak percaya seperti itu, Brent. Bagaimana menurutmu terkait hal ini? Silahkan adu baca di kolom komentar. Nah, Brent. Oke, sekian dulu video dari Armanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih. See you next time. Bye.